Oke bang kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video gitu ya Setup saya, menunjukkan setup saya untuk bermain game ya Jadi kalau misalnya kalian udah lihat disini juga Ini setupnya ini saya menggunakan dua kipas ini, kipas USB ya Dan saya colokin ke USB disana Dan disini kipasnya saya simpen di atas dan ada juga yang di bawah ya kan Dan kalau misalnya kalian bilang, oh bang kalau misalnya yang di atas itu gak ada gunanya gitu Jadi itu bakal jelek ke ininya ke pendinginannya Ya akan siapa sih udah nyoba sendiri gitu Kalau misalnya kalian belum nyoba dan kalian cuma berdasarkan atau mungkin bermodal teori Ya gak akan ada gunanya juga sih ya Dan kalau misalnya kalian udah nyoba seperti ini langsung Silahkan coba aja kalau misalnya gak percaya gitu ya Dan lumayan setelah saya pasang dua kipas ini Saya lumayan dari fps itu dari 45 bisa sampai 55 atau mungkin 60 ya Dan lumayan juga gitu dengan settingnya sama Dan settingnya gak diterunin juga Dan disini saya Yang di bawah ini ada kipas juga ya Cooling pad Dan disini untuk saya untuk mendinginkannya ini sekitar berapa nih Ini satunya itu 50 ribu ya Gak 50 ribu sih 40 ribu Kalau gak sepat puluh 40, 80 Ditambah kipas yang di bawah itu Dulu saya beli 250 ribu Berarti berapa tuh Berarti 330 gitu ya Ditambah Saya menggunakan vakum Kalau misalnya kalian lihat disini sih ya Misalnya saya ini dulu ya kan Nah disitu ada vakum Ada dua Saya punya dua vakum ya kan Ada dua disana Mungkin gak kelihatan gak apa-apa Nah jadi vakum itu adalah fungsinya untuk Ya vakum gitu ya Vakum adalah fungsinya untuk menyedot ya Jadi menyedot panasnya Nah jadi besinya itu kan kipas didinginin Besi didinginin sama kipas ya kan Nah kipasnya ini Ada besi Besinya itu panasnya itu ditarik sama vakum gitu ya Jadi ditarik sama vakum yang kayak gitu Ya kan ada dua kanan kiri Dan disini juga ada dua kanan kiri juga Dan ada di bawah ada cooling pad Dan laptop saya ini memiliki kipasnya dua ya Jadi untuk dua kipas ini ya lumayan juga sih Jadi lumayan lumayan jadi makin cepat gitu ya Untuk mendinginkannya gitu ya Nah untuk kondisinya sendiri gitu ya Awalnya itu sebelumnya saya tidak menggunakan kipas dua ini Karena jujur terhalangi gitu ya Terhalangi saat saya misalnya saya main gitu ya Jadi kalau misalnya ada darah tuh Ada darah bosnya misalnya gak kelihatan gitu Karena kehalangan sama ini Nah kalau misalnya kalian bertanya Bang kan lu ada monitor Monitornya kemana rusak jawabannya pak ya Kalau misalnya gak rusak juga saya udah pake gitu Karena kalau misalnya main Saya biasanya main di monitor Dan ini ya ini doang didinginin Dan saya main di monitor itu gak kehalangan sama sekali Mungkin nanti kalau misalnya ada rezeki Ya saya beli lagi lah monitor gitu ya Yang bagus sekalian Dan kalau misalnya kalian bertanya Bang kalau misalnya disimpan di atas keyboard kayak gitu Nanti bakal kepencet-pencet Enggak sih kalau misalnya kalian pasangnya gitu ya Kalau misalnya kalian pasangnya di antara Misalnya di antara keyboard nih ya Misalnya disininya atau mungkin disitu Pokoknya jangan di pas di tombol keyboardnya gitu ya Karena kemungkinan ini akan menekan Dan saya simpan disini Disitu dan ya saya gituin sedikit Dan itu tidak ada yang kepencet sama sekali Dan saya disini menggunakan stick ya untuk mainnya Dan disini kita akan melihat Ya kan disini kita akan Lihat saja langsung ya kan Disini kita akan langsung saja Mencoba ya Disini kita akan Disini kita akan menunggu ya Disini sedang loading juga 60 fpsnya ya Dan kalau misalnya sedang cutscene ya Cutsinnnya entah kenapa ini memang nge-lag gitu Entah memang bawaannya entah gimana gitu ya Dan disana ada Ya seperti itulah ya Dan disini kita akan ini button langsung saja continue Dan disini sebenarnya saya sudah tamat sih game ini ya Jadi saya disini main lagi gitu ya Dan mungkin gak tau sih saya kayaknya bakal replay Kalau misalnya ada monitor Cuman saya males kalau misalnya Replay pakai laptop Soalnya kehalangan gitu ya Sama ini dua ini ya Dan untuk Kalau di total-total gitu pak ya Kalau misalnya saya membangun setup ini Membangun sih ini Merakit ya Jadi setup ini saya Yang kipas itu 250 ribu Dengan ini 80 ribu Berarti sekitar 330 ya 330 ditambah kipas Yang vakum itu Satunya itu 200 ribu Jadi 400 ribu 400 ditambah Berarti 730 ribu Ya kan Untuk Apa untuk setup saya ini Nah tapi kalian bisa Mengakalinya juga Misalnya dengan dua kipas ini Sebenarnya udah cukup gitu Kalian gak harus pakai vakum Tapi kalau vakum itu Kalian juga bisa pakai yang 50 ribu Ya kalau misalnya kalian mau yang lebih bagus Yang 200 ribu gitu Cuman ada yang 50 ribu juga Dan fungsinya juga ya lumayan gitu ya Walaupun gak sebagusnya 200 ribu Tapi setidaknya ya Bisa apa Bisa menambah FPS kalian Kalau misalnya main gitu ya Apalagi kalau misalnya mainnya di PC gitu ya Dan kalau misalnya mainnya di PS Ya mungkin bisa menambah umur PS juga ya Biar gak cepat rusak juga Atau mungkin ya laptop PC Sama aja gitu ya Pokoknya semakin Semakin dingin dan semakin bagus juga Dan nanti juga mungkin saya akan bikin Setup otak cooling Untuk laptop gitu ya Dan saya bakal bikin dari yang sederhana Sampai yang Apa yang Istilahnya apa ya Yang paling murah Yang paling murah Sampai yang Bener-bener dingin gitu Dan nanti saya juga akan coba Tes benchmarknya Kayak gimana Dan hasilnya kayak gimana ya Dan untuk setup ini Ya kan Kita balik lagi ke setup ini Untuk setup ini Saya Sebelum menggunakan kipas ini Itu suhunya itu bisa sampai 50 derajat ya Yang entah VGA Entah CPU nya Terus saya lupa Gak tau juga sih ya Karena posisinya dibalik juga ya Dan setelah saya pakai kipas ini Itu jadi Lumayan lah Turun gitu ya Jadi 45 atau 46 gitu ya Dan EPS nya naik dari 40 Jadi bisa sampai 55 Atau mungkin bisa jadi 60 ya Karena Kalau EPS nya ini Saya gak Dilock gitu ya Dan itu naik turun-naik turun Ya gak apa-apa gitu ya Dan kalau misalnya saya Yang penting playable Yang penting masih bisa dimainin Yang penting masih ada story nya Yaudah jadi saya main gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Intinya kalau misalnya kalian Mau nyoba juga Setup yang kayak gini Silahkan Kalau misalnya kalian mau murah Silahkan aja pakai kipas 2 ini aja Udah cukup ya Kalau misalnya kalian mau pakai Cooling pad yang murah Juga bisa Atau mungkin pakai vakum yang murah Bisa Dan karena vakum saya ini kan EPS nya saya ada 2 nih Jadi saya vakumnya 2 Kalau misalnya EPS kalian 1 Beli aja 1 ya vakumnya Dan untuk ininya Silahkan kalian beli aja Terserah Ini cuma 80 ribuan 2 gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Kedahit dan Surabaya Sihat Dan tips for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.